Manusia dan alam adalah suatu keselarasan dalam kehidupan. Keduanya bagaikan kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Alam telah menyediakan segala hal yang dibutuhkan manusia tanpa terkecuali. Berbagai macam flora dan fauna serta keanekaragaman hayati lainnya menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Namun, semua nikmat alam ini membuat kita terlena. Perambahan hutan berkurangnya keanekaragaman hayati dan polusi membutuhkan solusi segera agar tidak menjadi semakin berat. Pantai terjemar semakin parah ini bakal membuat biota laut dan ekosistem yang ada di pantai mati dan menimbulkan bau tak sedap. Merasa bahwa alam adalah milik manusia seutuhnya, membuat kita mengeksploitasi alam secara berlebihan. Hal ini tentu saja membuat alam menjadi murka. Lantas, masihkah kita bersikap abai terhadapnya? Saya Nabila Nuraini, finalis Duta Lingkungan Jawa Timur 2023, asal kota Surabaya. Sebagai generasi muda, sudah sepantasnya menjadi salah satu agent of change dalam menjaga kelestarian alam. Ingatlah, sekecil apapun aksi yang kita lakukan, akan berdampak besar bagi sekitar. Bersama kita wariskan alam yang indah dan nyaman bagi generasi berikutnya. Karena peduli dan menjaga lingkungan, bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan. Salam Lestari, Salam Konservasi! – Sampai jumpa di video selanjutnya.